Dapat mengatasi lonjakan kendaraan yang terjadi saat nanti kereta cepat Jakarta-Bandung. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih telah menonton! Hari Rabu 8 Februari 2023, dimana pada siang hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat lokasi proyek pembangunan Playoper Ciroyum, Kota Bandung. Dimana seperti terlihat oleh Tribuners, dimana proyek pembangunan Playoper Ciroyum ini sudah berlangsung sejak 2022 lalu. Dan ini ditargetkan proyek ini akan selesai di tahun 2023 ini. Dan rencananya, proyek yang berada di lokasi di samping rel kereta api ini ya, di kawasan Ciroyum ini. Ini nantinya akan dibangun sepanjang 700 meter. Dengan skema jalurnya yaitu dibuat berputar dari arah Arjuna ke Ciroyum. Dan ini panjangnya sekitar 700 meter ya. Dimana proyek ini nantinya diharapkan ya tentunya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!